Hai 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 kembali lagi bersama aku di Putri Moms Meka Kali ini aku mau berbagi resep lagi Ini adalah salah satu menu jualan Atau menu ide jualan yang paling mudah banget Yang bisa kalian praktekin di rumah Dan ini juga modalnya irit banget ya Gak usah pake modal yang banyak banget Dan juga untungnya lumayan Gak perlu lama-lama lagi Kita langsung aja ya ke proses pembuatannya Untuk bahannya disini saya menggunakan mie instan Ini saya mau pake 2 bungkus ya Sekarang kita ulek bumbu halusnya Disini saya menggunakan 3 siung bawang putih 2 siung bawang merah 2 biji cabai merah Dan juga sedikit buah kencur Nah untuk kencurnya ini yang paling penting ya Kalau kita mau bikin sebelah Dan untuk tingkat kepedasannya Terserah kalian aja Ini saya pake 2 biji karena saya gak terlalu suka pedas Sekarang kita panaskan minyak gorengnya dulu ya Kemudian kita masukkan bumbunya Terserah kalian lalu kita masukkan satu buah telur ini telurnya harus dimasukkan duluan ya biar sebelahnya gak amis kemudian tambahkan air secukupnya agar telurnya gak kering kemudian kita masukkan kerupuk dan sosisnya kalau kalian mau masukkan ceker ayam atau yang lain-lainnya juga punih banget tapi disini saya cuma mau bikin resep sebelah ini yang modalnya sedikit jadi kita pakai bahan seadanya aja yang ada di rumah kemudian kita tambahkan air secukupnya ini buat kerupuknya aja biar dimasak sampai lunak selamat menikmati nah ini airnya juga sudah mulai mendidih dan kerupuknya juga sudah mulai lembek sekarang kita masukkan mie instannya kemudian tambahkan air secukupnya saja kemudian kita masak kemudian kita masak minyak sampai benar-benar lembek atau sesuai dengan selera kalian dan teksturnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian tambahkan sedikit saus dan juga kecap kemudian kita aduk-aduk hingga merata selamat menikmati masukkan bumbu mie instannya kalau kalian mau kalian bisa tambahkan lada bubuk selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita masukkan sawinya ini dimasaknya gak usah terlalu lama cukup sampai layu aja oh iya sebelum diangkat kalian jangan lupa koreksi rasa dulu ya nah ini dia penampakan sebelah minyak ini adalah salah satu menu jualan yang paling praktis banget yang modalnya dikit untuk pemberian harga tergantung modal yang kalian keluarin ya kalian bisa hitung-hitungin berapa dulu modal yang mau kalian kasih untuk ke pembeli kalian jika kalian suka dengan resep saya kalian bisa praktekkan di rumah dan jangan lupa share di sosial media kalian dan jangan lupa tag saya di IG ya untuk kalian yang belum berteman di IG kalian bisa follow dulu instagram saya adiputrimeka agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari saya terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax